hai 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 dari pertanyaan tadi adalah bagaimana ahlak kita terhadap Allah apabila kita banyak meminta sementara di dalam sholat itu banyak permintaan-permintaan kita Hai bagaimana menurut Buya tentang permintaan kita dalam ibadah sholat banyak doa ya permintaan lah semuanya Apakah termasuk ahlak kita bagaimana tapi itu kan tuntutan ya Bu ya ada perintah juga dipersilakan kepada Bu ya Hai kalau antar manusia kalau terlalu banyak permintaan kan namanya nyebelin Hai istri saja habis minta cincin minta gelang sudah dikabel gelang minta kalung beskalung minta anting besanting minta motor itu mengeret namanya manusia mah sekali ya dikasih dua kali tiga kali kan siapa ya ada Pak ada batasnya tapi ketika kita kepada Allah semakin kau banyak meminta kau semakin dicintai oleh oleh Allah artinya dengan banyaknya berdoa berarti engkau itu dekat dengan dengan Allah karena namanya orang berdoa itu adalah kudur nafsi kehadiran secara psikologis kita ketika Hai berdoa Allahumma itu kan kita hadirkan ya kan wajah Allah kan di hadapan kita kita merasa sedang minta kita merasa sedang berdialog salah satu dialog kita dengan adalah adalah salah satu dialog kita dengan Tuhan dalam persi kita meminta Hai jadi artinya bahwa apakah berakhlak ya jelas dong semakin banyak minta ya semakin di cinta oleh Allah Allah semakin senang kalau engkau semakin banyak permintaan hanya saja hanya saja ini dalam suluk Hai para awliya itu sudah paham mereka mah ini untuk ukuran yang sudah jadi wali lah ini gitu ini kan wali semua saya mau cerita dulu ini Sehabul Hasan Asaduli itu kan seorang wali Allah malah torekatnya Asaduliyah ya ditanya oleh santrinya Pak Kiai santri-santri kita suruh berdoa semua ya kan habis sholat berdikir lama lama tapi Pak Kiai kok habis sholat Assalamualaikum langsung pergi aja nggak ada gedeg-gedegnya lagi nggak ada lagi langsung aja nggak muter-muter tasbel lagi sholatnya biasa saja ya ya jadi lalu akhirnya dijawab bahwa ibadatul kulub khairun menaibadatil jawareh ibadah hati itu lebih utama daripada ibadah fisik Hai di dunia saja kerja intelektual bayarannya lebih besar daripada kerja fisik tukang macul Hai sehari berapa disini Rp80.000 Pak Habibie jadi komisaris di perusahaan sebulan gajinya berapa Hai ngantornya seminggu berapa kali sekali kok gajinya satu miliar kenapa kerjanya pakai otak apalagi hati lebih mahal lagi sehariannya itu itu satu kemudian juga ya artinya begini bahwa Syahapul Hasan Asaduli ketika berdoa ya mungkin santrinya nggak kelihatan begini-begininya ya apalagi dulu belum pakai speaker ya saya juga aneh kalau berdoa pakai speaker tuh memangnya Allah tuli gitu itu satu kemudian juga Hai ditanya lagi Pak ya ini kok enggak pernah kedengeran Mata Allah Mata sehat ke Mata rejeki ke Enggak hai 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 jadi mata Pak Hai dia mengatakan begini kenapa harus saya minta atas kebutuhan Hai yang Allah itu maha mengetahui apapun yang saya butuhkan kalau udah tahu ya kenapa harus minta malah justru kalau kita minta sama Allah berarti menuduh Allah tidak paham kebutuhan kita ini kan salahnya jadi sangat berbeda ini beda paradigma ini bukan beda paham ya beda paradigma seperti itu Hai terus lagi ada cerita lagi seorang waliullah juga Abul Hasan Al-Mursi Hai dia itu tidak pernah berkeluh kesah kepada siapapun ya sekalipun dia belum makan belum belum Alhamdulillah sekalipun sakit gimana kesehatan Alhamdulillah tapi tetangga kan memperhatikan ini kan jalannya semakin sempoyongan mukanya semakin pucat gimana sakit Alhamdulillah sampai dia terjatuh pingsan di tengah jalan digotong-gotong sampai para teman para wali datang dari mana-mana ikut mendoakan malah wali yang lain kesel gitu ngeliat Abul Hasan Al-Mursi ini kok enggak amin kayak enggak diem aja dia mau kok aja didoain kok aja akhirnya kamu seneng enggak didoain enggak pengen sembuh enggak enggak Hai sakit juga enggak pengen enggak apa jadi gimana ya terserah Allah aja kalau enggak Allah senangnya melihatnya sakit aku siap sakit yang penting Tuhan ku senang Hai sudah sampai situ belum kelasnya kamu iya Nah itulah itu lebih persoalannya jadi sudah tidak ada urusan nggak mencapai apa sudah pokoknya apapun keputusan Allah itulah dia akan terima dengan segala senang hati punya bisa membangun kesiapan hati untuk menerima pemberian Allah apapun dan selalu bersyukur nah jadi lalu maksudnya seperti apa kita sehari-hari selalu mengatakan mencari ridho Allah ya kan ibtiwa'a semoga mendapatkan ridho Allah ini dalam bahasa Indonesia mendapat ridho Allah itu maksudnya apa ini enggak jelas Hai ridho Allah fi ridho Allah tergantung ridho orang tua maksudnya apa eh mencari ridho Allah itu bukan mencari benda kayak korek mencari korek begitu-bukan begitu mencari ridho Allah itu artinya ingin menyenangkan Allah ingin menyenangkan Allah ridho itu rela rela itu bahasa Indonesia asalnya ridho Oh ya rela itu dari ridho asalnya karena orang Indonesia enggak bisa bilang badu Hai kalau mau dibilang dot ditambah D dengan L jadinya walad lolin Atau walad lolin nah jadi artinya ingin menyenangkan Allah udah kita kembali lagi ini hubungan dengan masalah-masalah saya minta Bapak-bapak ingin menyenangkan Buya Sakur upamanya Hai Ibu Edi masak sambal goreng dikirim kau cadang pinggan kepengen masakannya dicicipin oleh hal-hal biasa Angkor itu tradisi di kita begitu pada orang yang tersanjung itu kita kepingin membahagiakan Hai nah Hai kalau engkau ingin menyenangkan seseorang bagaimana caranya jangan salah salah sasaran salah target salah cara pertama kalau engkau ingin menyenangkan siapapun ketahui lah dulu kesenangannya apa-apa ada orang yang cerdas dong saya kan senang mancing Hai tahu kirim pancing ini pinter namanya kan gitu pacamat pengen nyenangin Buya Sakur kirim rokok tanya dulu kesukaannya rokok apa ternyata dia mikir sendiri beli rokok yang paling mahal dikiranya yang paling mahal pasti Buya Sakur suka tiga puluh ribu ya saya nggak ngerekok rokok putih masa ngerekoknya gue dengaran suruh ya Jadi kalau pas sama kirim Malboro ya yang ngerekok Mangmudi nanti itu satu terus kirim baju ukurannya apa saya sering bikin dapat baju ukurannya XL dipakai enggak Hai terus dikasih baju warnanya hijau dipakai enggak Hai warna yang yang paling favorit itu warnanya apa coklat kalau hijau mengapa saya pakai pakai topinya putih ininya hijau kayak lepon ya enggak laku ya enggak laku keleponnya enggak ya berbeda enggak lakukan ayatoh nah begitu juga ketika kita ingin menyenangkan Allah kita sebagai hamba ini jangan ingin menyenangkan diri kita sendiri yang penting bagaimana menyenangkan dunungan Hai paham nggak kita tanpa minta pun semuanya dikasih kok lengkap semuanya dari oksigennya sudah mataharinya anginnya airnya semuanya kesehatannya mata semuanya gratis dikasih mau minta apalagi sekarang tinggal dirinya kita bagaimana menyenangkan Allah nah bagaimana cara menyenangkan Allah juga kita harus tahu apa yang paling disenangi oleh orang salah anggap juga Allah senang orang sholat Wow sholat aja ada lagi orang senang Allah karena lagi ngaji bab haji ya kan gua pahala-pahala akhirnya tiap tahunnya kehaji aja ya kan bisa menjadi keliru semuanya Hai bukan itu saya masih tahu malam ini bahwa yang paling disenangi Allah itu adalah sikap hatimu yang selalu senang diberi oleh Allah apapun diberinya itu dikasih duit banyak Alhamdulillah dikasih sedikit enggak dikasih duitnya hilang itu dia oke gitu jadi tetap jadi lalu gimana maksudnya semakin banyak berdoa semakin dicintai ketika kita minta berdoa tidak lebih sekitar kita meminta minta ampun ada segala kesalahan yang kita lakukan pada Allah hai hai hi Hai hai Terima kasih.